Hai guys, welcome to today's video Udah lama banget aku gak bikin video Udah kayak hampir sekitar sebulan Kurang lebih I haven't feeling demotivated lately Walaupun ada beberapa ide video Karena ada beberapa yang request juga Di kolom komentar video-video sebelumnya Dan di social media aku yang lainnya Juga pada request untuk bikin video-video tertentu Ada yang ngasih ide juga Cuman untuk eksekusinya sendiri Aku akhir-akhir lagi agak males Bikin video, terutama untuk bagian editingnya Karena mau ada rekaman Prepare material dan editingnya Itu semua aku kerjain sendiri Jadi kalau misalnya aku bikin video itu kayak It takes so much time and energy Dan kadang aku tuh ngerasa kayak lagi mager banget Especially because these days Aku lagi seneng banget nonton anime Soalnya aku kayak baru langgaran Netflix sekarang Terus kayak aku baru discover Anime itu ternyata available to Netflix So I've been binge watching a lot of anime lately Makanya kenapa aktivitas bikin video Dan ngedit tuh bener-bener terbang kalai Bahkan bukan cuma YouTube aja Tapi kadang Instagram, Twitter, blog itu tuh Kayak aku nggak ngurus karena aku kebanyakan nonton anime But today I finally feel like making a video Karena aku kerasa kayak dihantui gitu Beberapa waktu lalu aku baca komen di video aku yang rekomendasi hydrating toner Dan banyak banget yang minta untuk bikinin video rekomendasi moisturizer Sebelumnya sih aku udah pernah rekaman untuk rekomendasi moisturizer Cuman aku ngerasa kayak I wasn't feeling like myself in that video Padahal itu udah bener-bener udah selesai sampe diedit Tinggal diupload Tapi akhirnya aku nggak upload Karena aku merasa kayak kurang puas Terus dari sisi aku ngejelasin produknya juga Aku ngerasa kayak terburu-buru Kayak kurang santai Makanya kemudian I just drop the video Dan nggak aku upload So this is a remake It's going to be a long video Karena disini nggak cuma satu, dua, atau lima Tapi disini ada delapan moisturizer As always semuanya udah aku coba sendiri Bahkan ada satu yang udah abis Sisanya masih ada semua Dan ini aku tujukan untuk teman-teman aku yang kulitnya berminyak dan acne prone Jadi kalau misalnya kulit kalian kering atau misalnya normal Aku nggak tau I can't speak on behalf of dry or normal skin because my skin is oily Jadi ya take my recommendation as it is Kalau misalnya kalian mau coba Walaupun kalian tipe kulitnya beda sama aku ya silahkan Jangan jadikan tipe kulit itu sebagai suatu barrier atau sebagai batasan Cuman karena aku kulitnya berminyak Then I will speak on behalf of oily skin Kayaknya banyak banget ya yang minta rekomendasi moisturizer Karena ini udah kayak ada tiga komen Kalau nggak salah Dan di TikTok juga ada yang minta Di Instagram juga minta Di Twitter juga ada yang minta Dan aku sebenernya I can't see why a lot of people ask for moisturizer recommendation Karena moisturizer itu cukup tricky It's almost as tricky as sunscreen Aku sendiri kalau misalnya ambil moisturizer Aku mengutamakan kemampuan melembabkannya Karena on top of everything else A moisturizer has to be able to moisturize my skin Karena namanya adalah moisturizer Atau pelembab Kalau misalnya claim lainnya seperti untuk jerawat Kemerahan Atau misalnya bikin muka keliatan lebih cerah Itu aku bisa nomor 2 kan I don't really go for that Karena yang penting dia bisa bantu melembabkan kulit aja Karena fungsi-fungsi yang aku sebutin tadi Itu bisa aku dapatkan di toner ataupun serum aku Jadi justru kalau misalnya untuk pelembab Aku lebih gak banyak kriteria yang penting dia bagus aja untuk melembabkan Sebelum kita masuk ke product recommendation I wanna share my two cents about moisturizer itself Mungkin masih ada berapa dari kalian yang mikir Apakah kulit yang berminyak itu butuh moisturizer atau enggak The answer is yes and no Karena sebetulnya kebutuhan akan moisturizer itu Bukan cuma terfaku sama jenis kulit aja Oily skin needs moisturizer as much as dry skin does Karena fungsi dari moisturizer itu sendiri adalah sebagai pengunci dari hidrasi Yang udah kamu taruh ke muka Dan kalau misalnya itu gak dikunci Bisa-bisa terjadi trans epidermal water loss Jadi hidrasinya itu menguap dari kulit Yang bisa mengakibatkan kulit kamu malah justru terasa lebih kering Dan untuk aku pribadi aku malah bisa dehidrasi karenanya Makanya kenapa moisturizer is really important for me Karena dia berfungsi sebagai gembok Jadi dia bantu mengunci semua hidrasi itu di kulit Supaya hidrasinya itu gak pergi kemana-mana Jadi apakah oily skin itu butuh moisturizer? Ya probably tergantung Gimana lagi? Kamu merasanya gimana selama ini? Kalau aku sih selalu merekomendasikan untuk coba dulu Kalau misalnya selama ini kamu ngerasa kayak Oh I've been doing fine without moisturizer Tapi kamu belum pernah coba pake moisturizer Then I suggest you to just try it Habis itu kamu bisa tentuin mana yang lebih kamu suka dengan atau tanpa moisturizer Pokoknya coba dulu Jangan bilang gak suka atau gak butuh sebelum kamu coba Oke? Aku akan berusaha untuk jelasin ini semua sesingkat dan semudah mungkin Karena aku males bikin video panjang-panjang Cuma masalahnya ini ada banyak Ada delapan I decided to just throw them all out here Karena aku ngerasa kayaknya semua moisturizer ini worth it untuk dicoba I hope I cover a lot of the aspects Tapi kalau misalnya ada yang kurang jelas Please just leave a comment And I will get back to you soon Oh iya disclaimer dulu Nanti aku akan sebutin harganya berapa Tapi ini adalah harga yang aku temukan di social life Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak Oh di Shopee ini harganya segini kok lebih murah Di Shopee yang itu lebih murah Ya good for you Tapi aku bakal ambil harga yang menurut aku umum aja Karena kalau misalnya di Shopee itu kan harganya bisa ditentuin sama seller sendiri Kalau misalnya social life menurut aku itu jauh lebih umum Jadi ini harga social life ya Don't go for me I have my books ready Oke jadi produk pertama yang aku mau rekomendasiin adalah Rovectin Sika Care Balm Ini harganya Rp 225.000 dan bisa dibeli di Style Korean Indonesia Dia ada Shopee-nya, ada website sendirinya juga Baik Shopee maupun website-nya dikirim dari Indonesia Jadi kalian gak akan nunggu kelamaan kayak beli produk dari luar negeri Key ingredients-nya ada Centella Asiatica Ada Medic Ascicide juga Terus dia udah no paraben, no fragrance, no colorant, no mineral oil Dan ini banyak yang pakai sebagai spot treatment Tapi aku ngerasa kayak sebetulnya sayang aja kalau cuma sebagai spot treatment Because this is really good untuk meredakan kemerahan Dan karena aku acne prone, aku sering dapet jerawat di berbagai tempat Jadi ujung-ujungnya kayak kalaupun dipakai sebagai spot treatment Dan ujung-ujungnya aku pakai di semua muka Malah jadi sebagai moisturizer biasa That's why I treat it as a moisturizer instead of a spot treatment Seperti yang aku bilang tadi, kalau buat kemerahan Misalnya jerawat yang lagi radang Atau misalnya kalian punya kulit yang sensitif Dan kulit kalian lagi kemerahan gitu This one works wonder untuk bikin kulit lebih kalem Jadi misalnya malamnya aku pakai ini Besok paginya kemerahan di muka aku itu langsung redah semua This can be used baik pagi ataupun malam hari Untuk pagi hari sebetulnya mungkin akan agak terasa berat Dari semua moisturizer yang aku punya Ini yang teksturnya paling oklusif Jadi dia agak terasa berat Terus agak kayak bikin Muka mungkin agak sedikit sumpok Tapi not in a bad way Kayak kerasa aja Kalau misalnya dia tuh bikin kulit kita tuh jadi kekunci aja Kayak jadi selimut buat kulit kita gitu Untuk wanginya sendiri Wangi khas centella asetica Dan nggak mengganggu sama sekali Produk berikutnya adalah Banila Coe Dear Hydration Boosting Cream Ini adalah moisturizer Kayaknya moisturizer paling mahal yang aku punya Harganya Rp 440.000 dan kalian bisa beli ini di Sosyola Ini adalah salisat moisturizer yang teksturnya ringan banget di kulit aku Aku biasa pakai ini sebagai primer Jadi aku cuma pakai dia sebelum aku pakai makeup Kalau untuk sehari-hari aku nggak pakai dia Karena sebetulnya sifatnya sebagai pengunci kelembaban itu agak kurang di aku Jadi di aku ini nggak terasa oklusif Masih terasa humectan Kulit aku kan oily dan aku gampang dehidrasi Kalau misalnya aku nggak dapat asupan hidrasi yang bagus Kulit aku tuh banget justru bisa dehidrasi Nah kenapa aku pakai ini sebelum makeup? Karena dengan asupan hidrasi yang cukup Justru muka aku itu nggak menghasilkan minyak berlebih Jadi kalau misalnya aku mau makeupan Supaya muka aku nggak jadi kayak berminyak yang agak gross gitu Yang harus sampai di-brot pakai oil paper Aku pakai ini sebagai primer Karena dia bisa ngasih hidrasi yang kulit aku butuhkan Makanya kenapa? It's really really good Terutama untuk kalian gampang banget dehidrasi kulitnya It's going to give you dehydration that you need Supaya kulit kalian nggak tambah berminyak Ini salah satu star ingredientsnya ada niacinamide Dan dia sudah alcohol free Dan mungkin walaupun harganya kayak mahal banget Hampir setengah juta Tapi kalau misalnya kalian punya budget untuk displurse And you have never tried this before I suggest you to just try it Terutama untuk kalian yang sering pakai makeup Dan masih struggling dengan kondisi muka yang sangat berminyak It's definitely going to keep the oil at bay Berikutnya ada Pond Sweep Cream Ini bisa kalian dapatkan di Watson, Guardian I believe di tempat-tempat kayak Dandan juga ada Harganya 128.500 untuk yang ukuran segini Kalau nggak salah mereka ada yang ukuran lebih kecil lagi Harganya sekitar 50.000-an Ini ada retinol lah Makanya kenapa ini termasuk ke dalam lini Pond's Age Miracle Karena seperti yang kita tahu Retinol itu bagus buat mempercepat cell turnover Jadi kalau misalnya kalian punya kerutan Kalian punya dark spot Retinol is the way to go Dan ini adalah salah satu retinol yang menurut aku cukup mild untuk pemula Karena dia nggak pakai retinol langsung Dia pakai turunan dari retinol Yaitu retinil palmitate sama retinil propionate Setelah itu dia juga ada niacinamide-nya Jadi bagus untuk skin brightening secara general Untuk maintenance kulit juga bagus Dan kalau misalnya aku pakai ini Biasanya tekstur kulit aku jadi lebih membaik Cuman aku mau ngingetin Kalau misalnya kalian sudah commit untuk pakai retinol Jangan pernah skip sunscreen Karena retinol ini bisa bikin kulit kalian itu lebih sensitif sama matahari Makanya kenapa kalau misalnya malamnya kalian pakai retinol Paginya nggak boleh skip sunscreen Karena nanti kalau misalnya kalian skip sunscreen Justru efek buruk dari retinol akan kalian dapat Yaitu kulit jadi lebih cepat kusam Dark spot nggak kunjung pudar Justru kalian nggak akan dapat efek bagusnya Finishnya sendiri aku ngerasa kayak ini agak powdery gitu Terus dia antara humectant dan occlusive Jadi dia di aku rasanya masih emollient Dia nggak cukup untuk bikin jadi kayak selimut Kayak sirofectin But it's still good Dia udah alcohol free Terus wanginya itu agak kayak parfum Kayak produk pons pada umumnya aja Karena ini ada retinolnya Biasanya aku pakai ini di malam hari aja Cuman ada sebagian orang yang mungkin yang lebih advance Mau pakai ini di pagi hari juga nggak masalah Cuman pastiin aja setelahnya kalian pakai sunscreen yang cukup Dan jangan lupa re-apply Produk berikutnya adalah First Skin Sake Retinol Overnight Cream Ini adalah moisturizer dengan retinol lagi Why I love retinol so much Apalagi dalam bentuk moisturizer Karena menurut aku retinol dalam bentuk moisturizer itu Adalah opsi yang bagus Terutama untuk kalian yang baru mau masuk ke dunia retinol Tapi takut dengan efek sampingnya yang bikin kering Dan bikin kulitnya disensitif Karena kalau misalnya kita pakai retinol dalam bentuk moisturizer Biasanya kan kulit kita udah dipakaiin toner Udah dipakaiin serum Udah dipakaiin essence sebelumnya Karena moisturizer itu kan biasanya ada di step akhir Jadinya retinol dalam bentuk moisturizer itu Nggak akan langsung kontak ke kulit gitu retinolnya Kalau misalnya retinol dalam bentuk toner atau serum gitu Kontak ke kulitnya tuh lebih cepet Sementara kalau dalam moisturizer Istilahnya dia udah dikasih kayak pembatas dulu Sebelum bener-bener kena ke kulit Beberapa star ingredientsnya ada centella asiatica Ada retinol itu sendiri Kalau ini nggak pakai turunan dari retinol ya Tulisannya sih retinol aja kalau di ingredients list Terus dia udah fragrance dan essential oil free Baunya itu kayak bau bir Terus teksturnya itu termasuk ringan Finishnya bikin lembab Karena ada vitamin E-nya juga Dan dia ini bagus untuk skin maintenance secara umum Dan untuk jerawat Untuk tekstur kulit juga bagus Karena ya ada retinol lah itu Ini moisturizer yang cuma bisa aku pakai di malam hari Karena dia ada retinol lah Untuk harganya sendiri Dia dibanderol di harga Rp240.000 Dan bisa kalian beli di social lah Oke produk berikutnya datang dari drugstore Yaitu Simple Hydrating Gel Cream Ini bisa kalian beli di Guardian Waktu itu aku belinya di harga Rp57.000 Sekarang untuk produk Simple Susah banget dicari Bahkan sabun mukanya hijau yang jadi kesukaanku Juga susah dicari Moisturizer Simple ini punya tekstur yang paling ringan Dari semua moisturizer yang aku rekomendasiin di video hari ini Dia ada lactic acidnya Tapi ada di urutan paling bawah dari ingredients list So I don't know if it's effective or not Karena dia ada di paling bawah But just letting you know Kalau dia ada lactic acidnya Terus dia udah fragrance dan essential oil free Cuman setelah aku lihat ingredients listnya Dia masih ada alkohol dalamnya Cuman ada di urutan bawah Untuk sebagian orang mungkin ini akan kurang oklusif Tapi menurut aku yang kulit yang berminyak Ini cukup banget di kulit Justru yang kayak gini-gini aku cari Karena biasanya aku ngelayer produk itu kan cukup banyak Dan moisturizer yang ringan ini bisa jadi andalan Karena setelahnya nggak bikin kulit aku jadi tambah berat Dari pengalaman aku ketika aku pakai moisturizer yang terlalu berat Karena justru kulit aku itu nggak terlalu suka Kulit aku malah jadi tambah berminyak Dan kalau misalnya aku lagi pengen pakai banyak serum atau essence Aku biasanya pakai ini sebagai moisturizer Karena dia nggak akan bikin kulit jadi tambah berat Untuk efeknya sendiri di kulit dia sebetulnya nggak punya claim yang macam-macam ya Claimnya hanya melembabkan aja Which is why I say that this is a basic moisturizer Produk ini bisa aku pakai di malam dan pagi hari nggak masalah The next product ada dari brand lokal yaitu Wardah Ini Wardah Lightening Night Cream Ini yang night creamnya bukan day creamnya Karena mereka juga punya day creamnya satu set gitu Aku udah coba day creamnya juga Cuman dari keduanya aku paling suka sama night creamnya Karena dia dari segi tekstur itu jauh lebih cocok di kulit aku yang berminyak Kalau misalnya day creamnya aku nggak terlalu suka karena bentuknya cream Kalau yang ini bentuknya gel Terus dia ada niacinamide-nya Dan bisa ngasih proteksi ke kulit kita dari blue light filter yang biasa ada di gadget Dia rasanya hampir sama kayak si moisturizer-nya simple Cuman lebih berat sedikit Terus walaupun namanya night cream Aku juga suka pakai dia di pagi hari Menurut aku nggak masalah ya Night cream dan day cream itu hanyalah label atau nama lain dari moisturizer Kenapa dinamakan day cream itu biasanya karena ada tambahan SPF Jadi kalian bisa pakai itu sebagai sunscreen juga Cuman karena aku lebih suka pakai sunscreen sendiri Jadi aku pakai ini di pagi hari pun nggak masalah Karena toh nantinya aku akan tetap pakai sunscreen Ini kalau aku lihat di social lah harganya Rp28.500 Mungkin kalian bisa cari di dandan Ini kayaknya moisturizer aku yang paling murah But as far as the function and the effect on the skin It does work Jadi kalau misalnya kalian nyari moisturizer di bawah Rp50.000 Please try this It's really good Next ada Jumiso Have a Good Cream Ini udah abis Jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian teksturnya kayak gimana Ini adalah salah satu moisturizer yang jadi andalan aku sebelum aku punya Rovectin Cica Care Balm Karena dia juga bagus untuk mengatasi redness atau kemerahan Misalnya jerawat aku lagi meradang Jerawat aku matanya lagi keluar Kulit aku lagi sensitif banget habis kena retinol Atau misalnya habis kena exfoliating toner yang cukup kuat gitu Biasanya aku langsung pakein Jumiso Have a Good Cream Karena dia teksturnya tuh ringan banget di kulit Terus bener-bener bikin kulit aku tuh jadi kalem Terus rasanya lebih tenang aja gitu loh Untuk harganya sendiri dia dibanderol di harga Rp340.000 Dan kalian bisa beli ini di social lah Main ingredientsnya ini ada centella juga Sama seperti si Rovectin Which is why it's really good for redness Pokoknya kalau misalnya kalian struggling dengan redness Cari produk dengan kandungan centella asiatica dalamnya It's going to do wonder to your redness Jumiso ini bisa dipake di pagi dan malam hari Gak masalah Karena dia gak ada active ingredients yang bikin kulit jadi sensitif sama matahari So you're good to go We are going to our last product Dan ini adalah moisturizer pertama yang aku punya sebetulnya Ini adalah CosRx Oil Free Ultra Moisturizing Lotion Ini bahkan belum abis Cuman udah lewat dari PAO Jadi aku gak pake lagi Ini harganya Rp285.000 Kalian bisa cari di Sosola, di Guadian, atau di Watson Dan ini cara aku gambarinnya itu sama seperti moisturizernya Simple Karena dia rasanya cukup basic di kulit Terus lebih fokus ke melembabkan kulit aja Gak untuk jerawat menurutku Seenggaknya di aku sih sebetulnya gak terlalu ngaruh untuk jerawat Tapi kalau misalnya untuk memastikan hidrasi terkunci Ini jago banget It's one of the best moisturizer I've ever tried It's really light Teksturnya tuh ringan banget Dia lotion Dia itu bukan krim, bukan gel Tapi lotion Jadi kayak in between gitu Terus wanginya tuh kayak agak wangi balsam gitu Yang menurut sebagian orang tuh agak aneh Tapi aku sendiri suka, gak masalah Oh ya dan ini juga bisa dipake di pagi dan malam hari Aku sering banget rekomendasiin moisturizer ini ke temen-temenku Kalau misalnya mereka baru belajar skincare Dan mau cari moisturizer Aku biasanya suruh mereka untuk cobain ini Kalau misalnya mereka lagi ada budget Kalau misalnya gak ada Aku biasanya suruh pake Simple yang hydrating gel cream tadi Oke kita udah sampai di pengunjung video Itu aja rekomendasi moisturizer dari aku Semoga kalian suka Dan kalau misalnya kalian beli moisturizer-nya Jangan lupa tag aku di social media I would love to see what you get for yourself And what you think about the product Oh ya dan juga seperti biasa Aku akan tulis semua list produk yang aku sebutin di video Di description box Jadi kalau misalnya kalian gak bisa nangkep Apa yang aku ngomongin Aku akan tulis semuanya Aku juga akan taruh link Dimana kalian bisa beli produknya Oke so that's all for today's video Thank you so much for watching And see you on my next video Bye bye